Salah satu dan yang utama untuk terobosan itu adalah segera mungkin mendeklarasikan Cawapres. Ini akan mengakselerasi konsolidasi segenap sumber daya pemenangan untuk melakukan kerja-kerja pemenangan serta menjadi jawaban sekaligus menepis keraguan-keraguan dari banyak pihak, utamanya simpatisan dan pendukung apakah koalisi perubahan ini bisa berlayar atau tidak. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menerangkan partainya akan tetap bersama koalisi perubahan yang menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Paparan Kamhar itu terkait pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera soal adanya potensi hengkangnya Partai Demokrat jika Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih sebagai Cawapres Anies. Meski partainya tetap bersama koalisi perubahan, kata Kamhar, alangkah lebih baiknya jika Anies segera mendeklarasikan Bacawa Presnya agar tim pemenangan dapat bekerja dan berkonsolidasi. Ia pun mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tersisa 6 bulan. Kamhar mengatakan pendeklarasian Bacawa Pres juga penting agar simpatisan serta pendukung Anies tidak memiliki keraguan lagi untuk memilihnya sebagai presiden. Ini akan mengakselerasi konsolidasi dengan sumber daya pemenangan untuk melakukan jatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!